Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita melanjutkan lagi mata kuliah PHKPNB untuk kali ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kebutuhan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya pada kehamilan mari kita sebelum melanjutkan perkuliahan kita berdoa dulu semoga semuanya dipermudah dalam menangkap ilmu berdoa dipersilakan berdoa selesai mengapa sih kita harus mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kebutuhan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya kenapa sih kita harus mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan karena kita ingat kembali pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perubahan yang terjadi pada ibu hamil bahwa ibu hamil itu mengalami perubahan fisiologis dan psikologis sehingga ada penyakit-penyakit yang harus kita perhatikan penyakit yang atau komplikasi akibat langsung kehamilan jadi penyakit yang muncul pada saat kehamilan karena adanya kehamilan yaitu seperti hiperemesis gravidarum mual muntah yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas kemudian pereklamsi dan eklamsi yaitu tekanan darah yang tinggi ditandai tekanan darah yang tinggi pada saat kehamilan kemudian kelainan lamanya kehamilan kehamilan ektopik kehamilan yang tidak di uterus yang implantasinya kemudian kelainan placenta atau selapu janin perdarahan antepartum dan gemeli kemudian yang kedua adalah penyakit atau kelainan yang tidak langsung berhubungan dengan kehamilan terhadap hubungan timbal balik disini jadi penyakit itu dapat memperberat kehamilan atau penyakit itu diperberat oleh kehamilan nah ya jadi seperti contohnya ada di saat selanjutnya penyakit atau kelainan alat kandungan seperti yang Anda lihat disini banyak sekali ya penyakitnya kemudian penyakit kardiofaskuler misalnya si ibunya itu awalnya punya penyakit jantung sebelum hamil kemudian pada saat dia hamil penyakit jantung itu bisa diperberat oleh karena kehamilannya kemudian penyakit darah misalnya anemia dalam kehamilan kemudian ada saluran nafas penyakit traktus digestifus dan lain-lainnya ada beberapa pengaruh penyakit terhadap kehamilan bisa terjadi abortus intrauterine fatal death IUFD keham anemia berat infeksi transplacenta partus prematurus dismaturitas asfisia neonatorum shock dan perdarahan pemahaman mengenai konsep penyakit-penyakit tersebut akan menjadi dasar dalam identifikasi faktor resiko sehingga mampu melakukan deteksi secara dini misalnya ibunya makanya pada saat kita pengkajian itu dikaji riwayat penyakit sebelum hamil saat hamil pada ibunya itu sendiri ataupun keluarganya sehingga nanti bisa deteksi secara dini mana yang bisa mengakibatkan penyakit karena kehamilan atau penyakit yang bisa diperberat karena adanya kehamilan gitu jadi bisa makanya perlu dikaji misalnya ada ibu datang penyakit hipertensi waktu sebelumnya nah itu kita catat kemudian misalnya datang memiliki tekanan darah tinggi ibu hamilnya kemudian setelah dikaji ternyata dia tidak punya riwayat penyakit hipertensi pada dirinya ataupun dalam keluarganya nah itu adalah penyakit yang disebabkan karena adanya kehamilan jadi dibedakan ya antara penyakit yang diperberat oleh kehamilan atau dapat memperberat kehamilan atau hanya muncul pada saat kehamilan beda itu kemudian ada status gizi status gizi merupakan hal yang penting harus diperhatikan dalam kehamilan hal ini sangat berpengaruh terhadap status kesehatan ibu selama hamil serta guna membantu pertumbuhan dan perkembangan janin hubungan antara status gizi ibu hamil dan kesejahteraan janin merupakan hal yang penting untuk diperhatikan namun disini ada keterbatasan gizi selama hamil karena berhubungan dengan faktor ekonomi pendidikan sosial dan keadaan lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan gizi ibu hamil kebutuhan ikisi ibu hamil secara garis besar sudah pernah kita bahas juga pada waktu pertumbuhan sebelumnya ada asam folat itu menurunkan resiko kerusakan otak membantu produksi sel darah merah sintesis DNA pada janin dan pertumbuhan placenta dan sebelum konsepsi asam folat ini dikonsumsi minimal satu minggu sebelum konsepsi dengan dosisnya preventif 5 gram atau 0,5 sampai 0,8 miligram sedangkan untuk faktor resiko dia 4 miligram per hari kemudian kebutuhan energi pada ibu hamil tidak hanya difokuskan pada tinggi protein saja tapi pada susunan gizi seimbang untuk membentukkan energi dan protein hal ini ditujuan untuk menurunkan kejadian BBLR dan kematian perinatal ini proteinnya untuk pembentukan jaringan baru dan untuk tubuh ibu tambahan proteinnya minimal 12 gram protein sehari untuk ibu hamil zat besi untuk membangun cadangan besi sintesa sel darah merah dan sintesa darah otot minimal 90 tablet selama hamil peningkatan sel darah merah ini 20-30% sedangkan peningkatan plasma darah 50% tablet zat besi sebaiknya tidak minum menggunakan atau bersamaan dengan kopi atau teh karena mengandung tanin dan pita yang dapat menghambat penyerapan zat besi yang diperbolehkan dengan air putih atau air jeruk karena penyerapannya maksimal pada kondisi lambung dengan asam kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi vitamin D kemudian pemberian iodium daerah endemik kretinisme maksudnya pada daerah-daerah yang berisiko terjadinya kekerdilan tidak direkomendasikan rutin untuk pemberian zinc magnesium dan minyak ikan selama hamil karena vitamin-vitamin nyalanya sudah cukup dari gizi seimbang nah ini tabel kecukupan gizi wanita hamil bisa Anda lihat dan contoh jenis makanannya wanita hamil dengan gizi buruk perlu mendapatkan akses pendidikan kesehatan tentang gizi karena kita harus tahu bahwa akibat malnutrisi pada kehamilan yaitu berat otak dan bagian-bagian otak serta jumlah sel otak dari janin itu kurang dari normal maka setelah lahir mungkin IQ-nya di bawah rata-rata karena terjadi malnutrisi hal ini volume darah menjadi kurang aliran darah ke uterus juga kurang ukuran placenta juga berkurang transfer nutrien berkurang ukuran placenta berkurang janin tubuhnya terlambat atau terganggu makanya disitu menyebabkan intelijensi IQ-nya kurang di bawah rata-rata proporsi kenaikan berat badan selama hamil kita juga sudah pernah bahas saya rasa bisa dibaca karena kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu ini juga gizi sangat berpengaruh pada tumbuh kembang otak yang pesat terjadi pada dua fase fase pertama pada usia kehamilan 15-20 minggu dan fase kedua adalah 30 minggu sampai 18 bulan setelah lahir atau perinatal sehingga perlu adanya pemantauan gizi secara terus menerus sampai 18 bulan dasar pengaturan gizi ibu hamil adalah adanya penyesuaian faal fungsi selama kehamilan fungsi tubuh dimana yaitu sebagai berikut metabolisme umum karena terjadinya peningkatan basal metabolisme dan kebutuhan kalori meningkat sudah diperlukan dibahas juga fungsi alat pencernaan terjadi perubahan hormonal sehingga peningkatan HCG hormon estrogen dan porosteron menimbulkan perubahan seperti mual muntah adanya murtin sickness keluruhan anoreksi juga muncul disitu kemudian adanya fungsi ginjal peningkatan pada GFR glomerulus filtration rate GFR 50% sehingga cairan glomerulus dieksesikan pada pertengahan kehamilan dan sedikit cairan dieksesikan pada bulan-bulan terakhir kehamilan volume darah atau plasma darah meningkat 50% dan eritrosit meningkat 20-30% sehingga terjadi hemodilusi dan konsentrasi hemoglobin menurun nah ini sebagai dasar pengamaran gizi kemudian penilaian status gizi ibu hamil ada indeks masa tubuh yang seperti saya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa indeks masa tubuh itu ditentukan berdasarkan berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan ibu hamil di bawah berat badan di bawah normal dihubungkan dengan abnormal pada kehamilannya sehingga beresiko pada janin kemudian berat badan dengan overweight meningkatkan resiko komplikasi pada kehamilan seperti hipertensi janin besar sehingga kesulitan dalam persalinan kemudian lila lila itu lingkar lengan atas pada wanita dewasa minimal 23,5 cm jika lila kurang dari itu maka interpretasinya adalah kek kurang energi kronis kemudian kadar hemoglobin atau Hb normalnya masih standar 11 gram per dl kemudian kemudian faktor yang memperoleh kehamilan lainnya adalah faktor lingkungan sosial adat istiadat dan fasilitas kesehatan yang pertama adalah gaya hidup gaya hidup atau substance abuse perilaku yang merugikan dan membahayakan bagi ibu hamil termasuk penyalahgunaan penggunaan obat-obatan tertentu seperti obat-obatan yang nanti ada di daftar selanjutnya kemudian merokok hamil luar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan nah ini sebaiknya karena menimbulkan berbagai macam hal yang berefek pada janin lebih baik pada wanita hamil harus berhati-hati dalam memberikan obat atau meminum obat sewaktu hamil kemudian ini obat-obatannya yang berpotensi membahayakan atau menimbulkan kelainan pada janin bisa dibaca ya kemudian merokok merokok akan beresiko menurunkan berat bayi lahir sering terjadi pada kelompok sosial ekonomi rendah paritas tinggi status anumarital penghasilan rendah stres pekerja berat dan lain-lain kehamilan yang tidak diinginkan ini juga merupakan suatu kondisi di mana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran atau kehamilan akibat dari kehamilan kehamilan ini merupakan akibat satu perilaku seksual yang disengaja maupun tidak sengaja kehamilan yang tidak diinginkan ini dapat dialami baik oleh pasangan yang sudah menikah ataupun belum menikah jadi yang mempengaruhi kehamilan itu adalah kehamilan yang tidak diinginkan baik dalam pernikahan ataupun di luar pernikahan nah ini penyebabnya bisa banyak sekali kemudian ada dampaknya bagi kehamilan yang tidak diinginkan ada abortus malnutrisi prematur dan tindakan medis yang terlambat ini pengaruhi psikologisnya juga kesepian perasaan malu perasaan bersalah depresi menimbulkan konflik kecewa terhadap keluarga sosial dikeluarkan dari sekolah akibat kehamilan tidak diinginkan tadi kalau dia masih sekolah dia akan dikeluarkan dari sekolah perceraian dini penerimaan keluarga yang kurang tidak mampu support diri dan bayinya dikucilkan kurang mampu mengatur waktu antara kerja dan merawat bayi berbagai penyakit meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi untuk pencegahannya kita harus berbuat sesuai dengan tata norma dan agama untuk lingkungan adat istiadat meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan secara turun menurun sejak dulu ada dan dijaga baik proses dan tata caranya sehingga sampai sekarang yang tentunya khususnya pada ibu hamil tradisi masa kehamilan contohnya pacaran adat masa kehamilan 4 bulan 7 bulan adat kemudian mitos suatu kepercayaan yang melekat pada suatu lingkungan masyarakat tertentu daerah tertentu ini biasanya bersifat lokal kadang bersifat larangan atau hal yang harus dihindari karena mereka sangat percaya bila dilakukan bisa berakibat buruk pada kehamilannya faktor yang mempengaruhi kesehatan ibu hamil selanjutnya adalah fasilitas kesehatan disini bisa dilihat fasilitas kesehatan yang lengkap akan mendukung target penurunan Aki dan AKB jadi disini maksudnya untuk yang fasilitasnya lengkap bisa mendeteksi secara dini kelainan-kelainan pada ibu hamil dan nantinya juga pada bayi yang akan dilahirkan fasilitas kesehatan di tingkat desa atau pustu pondok bersalin yang disediakan untuk bidan PTT fasilitas kesehatan yang ada di wilayah kelurahan biasanya kurang lengkap sehingga pada pelaksanaannya apabila ibu hamil yang memerlukan tindakan kegawat daruratan mereka dirujuk ke rumah sakit yang ada di wilayah kabupaten dimana rumah sakit tersebut memiliki fasilitas dan perlengkapan yang lebih lengkap baik secara alatnya tenaga medis atau dokter spesialisnya untuk itu sebagai bidan harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang luas agar dalam pemberian pelayanan pada masyarakat setidaknya bisa memberikan pertolongan pertama pada tindakan kegawat daruratan itu yang faktor yang dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan adanya fasilitas kesehatan yang memadai akan sangat menguntungkan kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil kita bisa deteksi di ini terhadap kemungkinan adanya penyulit akan lebih cepat sehingga langkah antisipasinya pun diambil lebih cepat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan berupa pembinaan pemeliharaan kesehatan ibu hamil secara teratur dan menyeluruh termasuk deteksi dini terhadap resiko kehamilan itu adalah penting untuk kesehatan ibu hamil kurangnya pemanfaatan antenatal care oleh ibu hamil ini berhubungan dengan faktor ada tiga yang pertama adalah faktor predisposisi dimana dari faktor internal ibu suami sikap umur pekerjaan pendataan pengetahuan ibu hamil ini yang bisa mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan antenatal care misalnya umur ibu terlalu muda kurangnya pengetahuan sehingga motivasi dan tindakan untuk pemeriksaan kehamilan itu juga rendah kemudian faktor pemungkin disini terwujudnya jarak fisik lokasi biaya antenatal care fasilitas pelayanan kesehatan waktu tunggu dan sebagainya ini yang mungkin sebagai penyebab kurangnya pemanfaatan misalnya kondisi yang terlalu jauh rumahnya dengan fasilitas kesehatan dia jadi agak kurang nyaman untuk pergi ke tenaga kesehatan kemudian ada faktor penguat ini sebagai wujud bahwa kurangnya pemanfaatan antenatal yaitu perilaku petugas antenatal care sikap petugasnya dan sikap tokoh masyarakat dampak dari kurangnya pembinaan meliharaan kesehatan ibu hamil akan menimbulkan kerugian tidak saja pada ibu hamil itu sendiri tetapi pengaruh buruk bagi anak yang akan dilahirkan jadi ada faktor penguat dari orang-orang di sekitar termasuk dari petugas kesehatan petugas kesehatannya baik semangat melayani ibu pun ibu hamilnya pun akan bersemangat juga untuk melakukan atau memanfaatkan pemeriksaan antenatal selanjutnya adalah faktor ekonomi tingkat sosial ekonomi terbukti sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikologis ibu hamil pada ibu hamil dengan tingkat sosial ibu hamilnya baik secara otomatis akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikologis yang lebih baik pula status gizi pun akan meningkat karena nutrisi yang didapatkan berkualitas harapannya begitu selain itu ibu tidak akan terbebani secara psikologis mengenai pembiayaan persalinan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari jadi ibunya kalau yang memiliki sosial ekonomi yang cukup dia akan selalu menikmati kehamilannya tidak stres memikirkan makan apa besok ataupun biaya persalinannya bagaimana sosial ekonomi ini menentukan bagaimanakah seorang dalam memilih fasilitas pelayanan kesehatan banyak masyarakat di Indonesia yang mempunyai sosial ekonomi di bawah garis kemiskinan dalam mengambil keputusan sering terjadi keterlambatan sehingga berdampak fatal bagi kesehatannya bahkan menimbulkan kematian maka dari itu pemerintah sebenarnya sudah melakukan pembiayaan asuransi kesehatan dulu ada ASKES untuk para PNS jaminan kesehatan juga ada ASKESKIN sekarang adalah jam KESMAS kemudian diharapkan dapat meringankan beban dari segi pembiayaan masyarakat jadi sebagai orang yang memiliki atau dalam ekonomi yang rendah pengambilan keputusan kemudian pembiayaan itu sebaiknya mengikuti asuransi dalam artian asuransi kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan di luar yang tak terduga kalau untuk yang bersalin normal kita sudah setiap dari menabung tetapi untuk hal-hal yang harapannya normal tapi bila ada terjadi kegawat darurat dan sehingga membutuhkan pelayanan di tingkat fasilitas kesehatan selanjutnya itu sudah memiliki jaminan kesehatan dukungan keluarga selanjutnya setiap ibu hamil mengalami perubahan fisik dan psikologis sehingga dari perubahan itu dibutuhkan suatu adaptasi pada setiap perubahan dari setiap perubahan itu kerap muncul tingkat stress untuk adaptasi terhadap kondisi tertentu karena di sini riskan sekali pada masa kehamilan jadi membutuhkan dukungan yang intensif dari keluarga dengan cara menunjukkan kasih sayang pada pasangan baru kehamilan ini dianggap sebagai suatu yang kritis bagi kehidupan keluarga sehingga muncul kecemasan dan stress misalnya kita bisa lihat ada yang hamil muda pasangan baru kemudian sangat menjaga sekali kehamilannya setiap bulan kontrol diantar nanti kehamilan kedua sudah lain lagi berangkat sendiri seperti itu keluarga melengkapi sehingga dapat menghindari konflik dengan cara merencanakan dan merawat anak bentuk dukungan keluarga bentuk dukungan keluarga agar kehamilannya berjalan lancar ini ada contohnya beberapa contoh yang pertama adalah memberikan dukungan pada ibu untuk menerima kehamilan Alhamdulillah sudah hamil rejeki dari Allah mudah-mudahan sehat itu contohnya kemudian memberikan dukungan pada ibu untuk menerima dan mempersiapkan perannya sebagai seorang ibu diajak ngobrol diskusi nanti kalau jadi ibu seperti apa maunya bagaimana selanjutnya keluarga itu memberikan dukungan dalam menghilangkan rasa takut dan cemas terhadap kehamilan misalnya mual muntah berlebihan bikin kesel bikin stres keluarga datang untuk membantu diberikan air hangat atau diberikan buah-buahan yang bisa menjegah mual muntah atau mengurangi rasa mual muntah itu kemudian menciptakan dukungan dengan cara hubungan yang kuat antara ibu dan anak yang dikandung sambil dibelai-belai ajak keluarga untuk membantu ibu dalam memantau perkembangan janin misalnya seperti itu kemudian menyiapkan keluarga lainnya untuk menerima kehadiran anggota baru ini ya diajak apa misalnya pasukuran keluarga besar diajak sehingga muncul keluarga lain untuk menerima kehadiran anggota baru di keluarganya begitu sekian materi dari saya untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas di skalsa berikutnya dan bila ada pertanyaan pada sesi ini silahkan ketik di forum jangan lupa menjawab kuis yang sudah ada terima kasih saya akhiri wabilahi tofiq wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh